Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Sinopsis Siapa Takut Jatuh Cinta Hari Ini, Selasa 20 Februari 2018 Berikut adalah sinopsis Siapa Takut Jatuh Cinta Hari Ini, Selasa 20 Februari 2018 Saat berada di mobil, Sonya sempat curi-curi pandang. Sonya penasaran kenapa Rabet malah meminta Reza menjadi sopirnya. Reza menoleh, tapi Sonya memilih buang muka. Sonya merasa sakit hari karena Reza dekat dengan darah. Reza sempat melempar senyum, tapi Sonya malah terlihat kesal. Reza jadi merasa serba salah. Sinopsis Siapa Takut Jatuh Cinta Hari Ini, Selasa 20 Februari 2018 Sonya turun dari mobil dan terlihat Bianca juga berada di sana. Sonya terlihat kesal dan menabrak Bianca hingga buku yang dibawanya terjatuh. Bianca ikut kesal tapi memilih pergi. Belum sempat Bianca berlalu, Sonya membentak dan meminta Bianca mengambil bukunya yang terjatuh. Bianca marah, tapi Sonya berbalik mengingatkan jika ia bisa saja menjatuhkan Bianca. Mendengar itu, Bianca langsung sadar. Laras sudah sampai di depan rumah Vino. Ia masih heran kenapa Anabla memintanya datang. Saat itu Bimo muncul. Laras pun langsung senang, tapi dengan wajah cemas, Bimo mengatakan jika Rani sudah menunggunya. Laras langsung menemui Rani yang langsung mengebrak meja ketika Laras datang. Dengan emosi Rani mengatakan jika Vino keracunan minuman, karena Laras. Mendengar itu, Laras langsung terkejut tapi di sisi lain Laras juga merasa bingung karena yang meminum itu bukan hanya Vino. Demikian sinopsis siapa takut jatuh cinta hari ini, selasa 20 Februari 2018. Terima kasih. Terima kasih.